Nama Hasan Abdullah sahal kerap kali menarik perhatian. Ia adalah salah satu pimpinan pondok modern Darussalam Gontor, Ponorogo, Jawa Timur. Setelah meninggalnya Syamsul Hadi Abdan dan Abdullah Syukri Zarkashi, dialah yang diberi tanggung jawab untuk melanjutkan ke pemimpinan. Tak tanggung-tanggung ia melanjutkan ke pemimpinan seluruh cabang pondok modern Gontor yang tersebar di Indonesia. Dilansir dari berbagai sumber, di luar kesehariannya sebagai salah satu pucu pimpinan salah satu pondok pesantren terbesar di Indonesia ini, Kiai Sahal. Demikian ia biasa disapa. Adalah pribadi yang sangat sederhana. Bersahaja. Namun kadang berkobar-kobar saat berpidato di mimbar. Kiai Sahal memiliki hobi bermain musik, terutama gitar, disela-sela kesibukannya memimpin dan mengasuh para santrinya di pondok modern Gontor. Selain hobi musik, dia juga sangat getol dengan olahraga sepak bola. Ia penggemar berat klub-klub Eropa, bahkan kadang beliau menyempatkan nonton langsung pertandingan sepak bola Liga Eropa. Di lingkungan pondok keseriusan dia tidak hanya hobi bermain bola, namun juga mendirikan stadion. Sepak bola megah tak jauh dari lokasi pondok modern Darussalam di Gontor, Ponorogo. Hasan Abdullah Sahal lahir di Gontor. 24 Mei 1947 adalah seorang pimpinan pondok modern Darussalam Gontor Ponorogo bersama dua orang lainnya, yakni Abdullah Syukri Sarkashi, Syamsul Hadi Abdan, dan bersama Soyiman Lukmanul Hakim kemudian Imam Badri sebelum Kiai Sahal menjabat. Ia adalah putra ke-6 dari Kiai Ahmad Sahal. Kiai Ahmad Sahal adalah salah seorang dari tiga trimurti pendiri pondok modern Darussalam Gontor Kiai Ahmad Sahal, Kiai Zainuddin Fanani, dan Kiai Imam Sarkashi. Kiai Hasan menyelesaikan pendidikan dasar di Gontor tahun 1959. Tiga bulan sebelum menyelesaikan SD, ia telah diterima di Kuliatul Mualimin Al-Islamiyah, Pondok Modern Darussalam Gontor. Setamat KMI tahun 1965, Hasan Abdullah Sahal melanjutkan studi di Fakultas Usuluddin Institut Pendidikan Darussalam sekaligus mengajar di KMI selama dua setengah tahun. Pada tahun 1967, ia mendapat kesempatan melanjutkan studi di Fakultas Dawah dan Usuluddin Universitas Islam Madinah Al-Munawaroh. Pada tahun 1992, mengambil spesialisasi hadits di Universitas Al-Ashar Mesir. Selain memimpin Pondok Modern Darussalam Gontor, Pondok Rogo tahun 1985, sampai sekarang Kiai Sahal adalah pendiri Pondok Pesantren Putri Al-Mawadda, Chopper, Jetis, Pondok Rogo tahun 1989. Kemudian, dia juga pendiri dan pengasuh Pondok Tafid, Kur'an Al-Mukorda Sang Lumpang, Melarak, Pondok Rogo tahun 1992. Selain itu, Kiai Sahal adalah seorang dosen di Institut Studi Islam Darussalam Pondok Rogo, kini Universitas Darussalam Gontor dari 1977 hingga sekarang. Meski memimpin Pondok di sebuah desa bernama Gontor, Kiai Sahal juga memiliki pengalaman yang sangat luas di bidang keislaman. Hal tersebut antara lain karena Kiai Sahal pernah mengikuti seminar bahasa Arab di Brunei Darussalam tahun 1993. Ia juga aktif berdakwah di dalam dan luar negeri, diantaranya di Malaysia tahun 1999, Hong Kong tahun 1999, dan 2000, Korea Selatan tahun 1999, dan Jepang tahun 2001. Pengalaman lain, dia juga aktif mengadakan kunjungan ke luar negeri, diantaranya ke Singapura tahun 1999, Jordan, Syria, Israel, Turki, Jerman, Perancis, dan Belgia tahun 2002, Australia tahun 2003, dan Saudi Arabia, Mesir, Thailand, India, serta Pakistan dan Amerika Serikat. Pada peringatan Hari Santri Nasional, Kiai Hassan Abdullah Sahal hadir dalam International Islamic Center 2016 di JIAXPO Kemayoran, Jakarta Pusat. Pada kesempatan tersebut, dia mengatakan kepada para hadirin yang juga ikatan keluarga Pondok Modern Gontor bahwa saat ini umat Islam di Indonesia mudah terpecah belah. Tapi, kata Kiai Sahal, Indonesia patut berbangga bahwa negeri ini mempunyai banyak Pondok Pesantren.